Selamat datang di Youtube dengan saya Paruf Wahrul Cara merawat anggrek agar tumbuh subur Cara merawat anggrek agar cepat berbunga teman-teman Ini merupakan keinginan suma pecinta anggrek Nah saya perkenalkan dulu Ini adalah anggrek duritis teman-teman Ada juga kurang sebut ini adalah anggrek bulan mini Dan ada juga yang menyebutnya dengan anggrek sunia teman-teman Nah jadi kita disini bukan membahas soal nama anggrek Kemudian untuk teman-teman saya yang masih pemula Sebaiknya silahkan lihat video ini sampai dengan selesai Agar bermanfaat teman-teman Untuk menanam anggrek Tentunya banyak media tanam yang bisa kita gunakan Misalnya pecan batu bata, pecan arang, pakai kmos juga Nah disini kita bahas tanam anggreknya ini ya Pakai media tanam sabuk kelapa Nah untuk media tanam sabuk kelapa yang seperti ini Sangat cocok sekali untuk pertumbuhan dan juga pembungaan anggrek teman-teman Karena pada dasarnya yang diperlukan oleh si anggrek adalah tidak banyak teman-teman Nomor satunya adalah kelembaban Nah jadi bagaimana dengan kita yang tinggal di daerah beriklim panas seperti saya Di dataran rendah tak jauh juga dengan laut teman-teman Makanya kita harus lakukan penyeraman Agar anggreknya tetap lembab ya Jadi kalau ragu-ragu dilihat media tanam Apakah sudah kering ataupun belum kering misalnya Menyiram juga ragu-ragu ya Jadi untuk memudahkan media tanamnya ini Dirasakan saja pakai jari teman-teman Jika memang sudah tidak lembab lagi Sudah kekeringan Maka teman-teman segera lakukan penyeraman Itu nomor satu Nah yang kedua Agar anggreknya tetap subur Rajin berbunga juga Silahkan teman-teman letakkan anggrek di tempat yang ada naungan Naungan itu bisa jadi pakai jaring peranet Ataupun pohon-pohon sebagai pelindung Nah seperti anggrek yang nampak dalam video ini Sebelum ini saya pakai naungan teman-teman Naungannya adalah jaring peranet Tapi jaring peranetnya sudah koyak Sudah rusak karena sudah lama Sekarang tidak ada lagi naungan Makanya si daun anggrek ini Menjadi kuning teman-teman seperti ini Nah jadi kuning daun anggrek yang seperti ini Kuningnya merata teman-teman Nah jadi bukan bintik-bintik kuning ya Ini kuningnya merata Ini disebabkan oleh cahaya matahari yang berlebihan teman-teman Jadi makanya supaya daun anggrek kita tetap hijau Tetap subur Makanya pakai jaring peranet teman-teman Nah kemudian untuk pembukaan Untuk anggrek yang ditanam dalam pot keranjang seperti ini Ini sangat cocok sekali Jika teman-teman Melakukan penyeraman dengan bekas air cucian beras Nah jadi contohnya seperti ini Yang saya gunakan ini rata-rata memang bekas air cucian beras Teman-teman Nyatanya anggrek saya juga tetap berbunga Seperti yang teman-teman lihat dalam video ini Dan yang terakhir Tak pernah lupa Saya ucapkan ribuan terima kasih Buat teman-teman semuanya yang sudah berkunjung Silahkan di share juga Buat teman-teman yang lain di media sosial Supaya mereka juga tahu Cara merawat anggrek agar rajin berbunga Terima kasih telah menonton